Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel saya Anwarta Nete Berikut ini adalah penjelasan tips dan contoh soal tes karakteristik pribadi atau TKP Dimana dari segi aspek integritas diri part 1 tes CPNS 2019 Jangan lupa klik subscribe, like dan komentar Terima kasih Next kita lanjut Aspek integritas diri Biasanya kualitas kepribadian seseorang sebanding dengan integritas dirinya Indikasinya adalah 1. Seseorang yang baik atau tulus maka memiliki keberanian dalam mengatakan kebenaran 2. Dapat membedakan dengan pasti hal yang benar dan salah 3. Berani memperjuangkan kebaikan dan kebenaran 4. Tidak takut terhadap resiko apapun yang menimpa atas tindakan membela atau mempertahankan kebenaran Meskipun resiko yang ditanggung bisa saja dapat mengancam kelangsungan karirnya Ada pun tipsnya buat teman-teman yang akan ikut tes CPNS Jadilah pribadi yang beri integritas atau jujur, tegas, dan disiplin Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang anda miliki Maka semua pihak akan segan dan hormat kepada anda Begitupun sebaliknya Nah, seperti ini contoh soalnya buat teman-teman Yang pertama, saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi Sikap saya sebaiknya A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut Dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun Jawaban yang benar adalah C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut Dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik Berikut ini adalah penjelasan dan poin per poin setiap jawaban A. Hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut Skor 3 Diam adalah tindakan dalam tingkatan paling rendah B. Wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun Skornya 1 Karena menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar Semakin lama akan membuat Anda juga akan mendorong melakukannya C. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut Dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik Skornya 5 Karena menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip D. Melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang Skor 4 Karena masih ada hal yang perlu dilengkapi sebelum melaporkan Yaitu adanya bukti Karena jika tidak memiliki bukti maka termasuk fitnah Risiko yang ditanggung adalah terkena pasal pencemaran nama baik Dan E. Hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun Skornya 2 Karena mengetahui hal yang tidak baik apalagi terjadi di banyak tempat merupakan tindakan permisif Nomor 2 Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat isin di kantor tempat saya bekerja Ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih Atas pengurusan tersebut Hal ini bertolak belakang Dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya B. Tidak terlintas di benak sedikit pun Sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali C. Melakukannya hanya jika terpaksa dan membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga Sebab gaji kantor memang kecil D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja Dan E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya namun jika ada kesempatan tidak apa-apa Jawaban yang benar adalah B. Tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali Berikut ini adalah penjelasannya dan poin per poin setiap jawaban A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya Skor 1 Karena ikut melakukan tindakan tersebut menandakan Anda bukan pribadi yang baik B. Tidak terlintas di benak sedikit pun karena tidak ingin melakukannya sama sekali Skor 5 Menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga Sebab gaji uang kantor memang kecil Skornya 2 Karena alasan gaji kecil tidak dapat dibenarkan Uang tambahan yang Anda dapatkan berasal dari sumber yang tidak baik D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja Skornya adalah 4 Karena terkadang berawal dari solidaritas Anda bisa menyelami atas dasar apa rekan-rekan kerja melakukan hal itu Barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan-rekan agar meninggalkan hal yang tidak baik itu Namun bukan berarti tindakan ini tanpa resiko jika Anda tidak mampu mengendalikan diri karena Anda bisa terjerumus Dan E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya namun jika ada kesempatan tidak apa-apa Skornya 3 Karena usaha agar tidak melakukan hal tersebut sudah baik namun kuatkan hati agar tidak tergoda Ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik subscribe like dan komentar Karena masih ada video-video berikutnya salah satunya adalah aspek integritas diri seperti di video ini Kemudian aspek kejujuran part 2 aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas atau tanggung jawab part 3 Ada aspek kemampuan beradaptasi part 4 dan lain-lain sebagainya makanya klik subscribe serta lonceng notifikasi yang ada di layar Anda Agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya dan saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh